Kalau orang, ini kita mungkin lihat dari sifat kita sendiri, kalau mindsetnya itu miskin, dia pasti banyak belanja. Belanja yang murah, kalau ada sales dia beli, butuh gak butuh gak perlu gak peduli dia beli. Belanja, wah kalau perlu beli sepatu ini ada warna merah, kuning, hijau semuanya dibeli. Itu mindset? Pool mindset. Miskin ya? Miskin, kenapa? Karena selalu merasa tidak punya. Padahal besok dipakai sekali buang. Ini kita justru menimbulkan sampah. That's that kind of mindset. Membeli tanpa berpikir karena kesenangan sesat itu. That's a poor mindset. Itu mindset miskin ya. Satu lagi mindset status. Mindset status itu iya. Kalau saya beli sepatu harus Nike misalnya, atau harus re-box, harus asik, kenapa? Karena status. It makes me happy. Jadi dia menggantungkan personality-nya, value-nya itu ke materi. Kalau jeans harus ini. Kalau mobil harus ini. Padahal kan semua fungsinya sama saja. Tapi kalau rich mindset, itu beda. Itu berpikir dari segi abundance. Saya sudah punya dan saya merasa bersyukur. Tapi kedua, kalau saya memiliki sesuatu. Saya akan beli untuk investasi. Dan itu tidak penting. Misalnya kalau beli tas. Saya beli untuk investasi. Kenapa? Karena tanpa tas ini, misalnya saya gak bisa kerja. Oleh sebab itu tas saya memang harus good quality. Tapi harus bisa dipakai 5-10 tahun mendatang. Jadi it's that kind of mindset. Kalau misalnya beli mobil gitu. Itu bukan untuk foya-foya. Tapi untuk fungsi dan digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Oke. Jadi ini yang harus kita miliki. Mindset, mindset, dan mindset. Mindset harus mindset investment. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu. What do I produce at the end of this? What do I get out? Oke. Kalau ingat Maslow ini ya. Hierarchy of needs. Hierarchy of needs. Nah ini kita mulai yang antara kebutuhan dan keinginan. Kalau memang orangnya masih butuh pengakuan. Ya itu sangat penting. Tapi pada suatu saat dia sudah tidak lagi memberikan kepuasan. Saya sudah gak perlu memiliki 10 jam arloji ini. Tidak memberikan saya happiness. Jadi needs-nya kan ada berbeda. Nah kenapa misalnya Mark Zuckerberg dan juga Steve Jobs. Steve Jobs itu bajunya itu pasti t-shirt warna hitam sama jean. Setiap hari. Ya mungkin dia punya 10 ya. Kenapa? Karena dia menghemat waktu setiap hari tanpa harus berpikir. Saya hari ini pakai apa? Makanya saya itu waktu di sekolah. Ya. Suka pakai seragam. Gak harus mikir. Karena kadang-kadang berpikir. Apalagi anak muda mau keluar yang mau. Hah Danan itu bisa ganti baju. You wasting time. Kan. So sometimes it's not. Jadi orang-orang yang needs-nya itu bukan lagi untuk tampil kece. Tapi needs-nya itu apa yang saya bisa produksi hari ini. Itu sudah naik kelas lah istilahnya. Berbeda. Jadi tergantung pilihan tapi needs-nya. Non-needs yang ini yang harus kita ketahui. Ini needs betul-betul needs. Atau ini adalah keinginan. Kalau needs itu gak perlu banyak yang kita miliki. Dari segi barat. Terima kasih.